Intro Pemirsa, Anda sekalian sudah mengenal karya sastra Di dalam dunia sastra ada dua macam karya sastra tulis dan karya sastra lisan Kali ini jala budaya hadir di hadapan Anda Untuk membahas tentang mantra sebagai karya sastra lisan Telah hadir di hadapan Anda sekalian dua orang akademisi Jadi saya siapa yang pertama adalah Ibu Yunita Furinawati Eshum MA Beliau adalah dosen PBSI Universitas PGRI Madiun dan juga peneliti sastra lisan Selamat datang Ibu Yunita Selamat datang Pak Ditus Dan kemudian juga Bapak Ardi Wina Saputra MPD Beliau adalah dosen PBI Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun Selamat datang Pak Ardi Selamat datang Baik Pemirsa, kali ini saya akan ke Bu Yunita dulu Untuk menjelaskan kepada para pemirsa tentang mantra ini sendiri Bu Yunita, silahkan Terima kasih Pak Ditus Ini undangan bagi saya ini juga agak redeg seperti itu Berbicara tentang mantra pasti yang diingat mantra 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 pasti Yang diingat adalah nyanyian jarang goyang, jarang goyang seperti itu Nah mantra itu di masyarakat sangat deg-degan gitu Mendingan mantra deg-degan, ketakutan, mengapa? Karena ketika mendengar mantra pasti selain pelet, sihir, guna-guna, ilmu hitam Pasti arahnya ke situ Tanpa kita menarik ke belakang Misalkan apa sih etimologi kata mantra itu Sebenarnya mantra itu kan Mind, man, man itu mind, otak Mantra itu alat Mantra adalah alat untuk mengendalikan otak Jadi mantra itu sesuatu hal untuk mengendalikan otak Mengendalikan yang bagaimana? Yang mengendalikan semuanya dalam semua hal Baik itu ketika, oh saya ini kesusahan gitu Ada hal untuk mengendalikan Apa alatnya untuk mengendalikan ketika saya susah gitu Ada ucapan-ucapan, oh saya harus seperti ini Oh Tuhan saya minta ini Oh Gusti saya minta ini Ketika saya jatuh cinta gitu Apa alat untuk mengendalikan otak saya? Oh ada ujaran-ujaran seperti ini Oh ya, ada hal-hal seperti ini Ada hal-hal yang harus dikendalikan dalam segala bidang Namun perkembangannya Mantra ini full digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan tolak balang Misalkan, kalau dijawab pasti mantra itu Mantra itu digunakan untuk kasaktian, tolak balang, dan urusan asmara Nah, bagaimana mantra ini bekerja? Mantra ini bekerja apabila kita melihat, oh kok bisa ya misalkan Ada ujaran seperti ini Sun mate ajiku jarang goyang Sun goyang ring tengah latar Nah seperti gula Tuhan Kok bisa Ngomong seperti itu saja kok bisa Sun goyang ring tengah ping lampar Loro-loro ojo loro Jalan pina ringan kesembuhan aku Kau bisa ketika disitu ada nama misalkan Pak Titus, yang saya sebut Pak Titus, bisa Jatuh cinta ke saya, Pak, bisa Bagaimana sistem kerjanya Sistem kerjanya ada namanya percaya Ada namanya subgesti, semuanya Berjalan berdasarkan subgesti Berdasarkan pada pengendalian Pikiran-pikiran tadi Itu mantra, dan kalau Judulnya hari ini adalah mantra Bagian dari sasralisan, itu Ya memang, mantra itu Lahir dan wujud itu Lahir, wujudnya itu Memang secara kelisanan, jadi Semuanya itu Dilisankan, mantra itu Dilisankan, mantra itu di ucapkan Ada formula-formulanya Ada tatanannya, ada Ritual-ritualnya, jadi mungkin Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Ritual-ritualnya, ada ritual-ritualnya Ada formulanya Ada cara-caranya, itu mantra Nah, apabila mantra Berkembang lagi nanti Dituliskan, mungkin ada raja Mungkin, ya raja Raja itu kan juga Untuk dari mantra yang Dituliskan Jadi, raja Misalkan ada raja Bali Raja Bali berupa gambar-gambar Kata-kata yang dipulang Itu visualisasi dari Kelisanan itu sendiri Itu mungkin Itu mungkin dari saya untuk Prolognya Terima kasih Terima kasih B.O.M. dalam bukunya Kelisanan dan Keberaksaraan itu Mengatakan bahwa Awal mula Ya kita dimulai dari Kelisanan Itu perkembangan manusia Pun juga demikian Perkembangan pola pikir manusia Semuanya dimulai dari Kelisanan sebelum Keberaksaraan Sastra Perkembangan sastra Di Indonesia sendiri pun Juga diawali dengan Kelisanan Salah satu kelisanan tersebut Tentu adalah mantra Itu Kita mengenal Sastra Nusantara Sebelum Adanya sastra Indonesia Atau sastra berbahasa Indonesia Kita mengenal Sastra Nusantara Sastra yang Berasal dari Sabang sampai Merauke Yang berasal di Seluruh penjuru Nusantara Itu dimulai dari Lisan Itu Salah satunya adalah Mantra Mantra sendiri Sebagai salah satu sastra Lisan Juga berfungsi Untuk Tadi memberikan sugesti Atau mengendalikan pikiran Karena Sebenarnya Segala bentuk Tanda tanya Atau pertanyaan-pertanyaan manusia Yang belum Mampu dijawab dengan sains Dijawab dengan sastra Termasuk Dengan mantra Seperti itu Jadi Mantra merupakan Salah satu cara Orang zaman dulu Untuk Bagaimana dia dapat Bertahan hidup Melalui Dengan sastra-sastra Salah satunya adalah Mantra Sehingga ketika mantra Digunakan sebagai Pengendali pikiran Seperti yang dikatakan Bu Yunita Tadi memang sangat Tepat Seperti itu ya Karena ada sugesti-sugesti Yang mempengaruhi Otak Manusia Pada dasarnya Untuk melakukan Hal yang Sesuai dengan Yang disugestikan tersebut Seperti itu Bu Yunita Jadi memang Sastra Lisan Mantra ini Sudah tersebut Berbicara di seluruh Ini Indonesia Tidak hanya di Jawa Iya Memang Tradisi bermantra Kalau kita berbicara Di seluruh Indonesia Semua etnis yang ada di Indonesia Memiliki tradisi bermantra Jadi Tidak hanya di Indonesia Sebenarnya Di semua negara Di semua Etnis masyarakat Yang ada di seluruh dunia Itu memiliki tradisi bermantra Seperti di India Kalau kita Berbicara secara Konteks ilmu Mantra kan dalam Bahasa sasak kertas Sedangkan doa Dalam bahasa Arab Konsepnya sepertinya Memang sama Konsepnya sama Konsepnya sama Sama-sama Ada harapan di situ Seperti yang Dikatakan Ada fungsinya di situ Ada harapan di situ Ada Ini pencarian apa Ini fungsinya untuk apa Ada di situ Jadi Semuanya memiliki Mantra itu Memiliki hanya saja Kembali ke sekarang Ketika kita mendengar Kata mantra Itu tadi Deg Mantra Seperti hal-hal negatif Yang muncul dulu Negatif dulu Negatif dulu Apalagi Ada misalkan lagu Dan lain sebagainya Tentang mantra 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 itu kan Negatif dulu Padahal Pak Hardy Ini kan Kalau melihatnya Dari sisi positif Itu bisa kan Dipakai Itu mendadikan Hal-hal yang positif Yang menarik adalah Kenapa itu menjadi Negatif Kenapa itu menjadi negatif Karena Pengenalan mantra Pada masyarakat Yang masih kurang Kita tahu Kalau kita coba Mengorek-ngorek lagi Tentang buku Literatur Tentang sejarah sastra Indonesia Rata-rata ada Keterputusan Antara sastra nusantara Dengan sastra Indonesia Sastra nusantara Yang motabene Tadi tersebar Dari sabang sampai merogi Termasuk Ya mulai dari Dongeng Kemudian Mantra Puisi lama Dan sebagian Tantun Dan yang lain-lainnya Itu Ada keterputusan Sehingga Dalam Pelajaran-pelajaran Sejarah sastra Rata-rata Sastra rata-rata Saya tidak mengatakan Semuanya Tapi rata-rata Atau sebagian besar Yang dikenal adalah Sastra mulai Angkatan balai pustaka Seperti itu Sehingga Hal yang tidak dikenal ini Menjadi menakutkan Atau kalau Katanya Megavuko Tentu adalah hal yang asing Hal yang asing Ini adalah madness Agak gilaan Atau yang Ya yang nantinya akan diinterpretasi Diinterpretasi Oleh masyarakat Sehingga Hal-hal tersebut Ya namanya diinterpretasi Misal Oh Kita tidak pernah memasuki Sebuah rumah Ibarat mantra adalah Sebuah rumah lama Yang tidak kita masuki Kita hanya menduga-duga Lah itulah yang terjadi Kondisi mantra saat ini Jadi Jadi Sosialisasinya Atau mungkin Pengenalannya Yang memang Kurang Sehingga Hal itu menjadi menakutkan Padahal ketika dipelajari Unsur-unsur menakutkan Itu sebenarnya Tidak sama sekali Hanya unsur Sesuai Atau tepat Pada fungsinya Seperti itu Ini tadi ya Unsur-unsur menakutkan Tadi Saya tahu bahwa Tesisnya Bu Yunita ini Tentang mantra Jadi upaya Apa saja yang dilakukan Bu Yunita untuk Pemahaman tentang sastra Bagi masyarakat itu Atau mungkin bisa bercerita Bagaimana tesisnya Bu Yunita Saya bercerita dulu Pengalaman saya Peneliti mantra Seperti ini Pengalaman Kecil tadi pagi Ketika saya bertemu orang Mau ada apa ini Yunita Siaran Siaran di Gada TV Siaran apa Siaran mantra Hei mantra Tentang apa Mantra kan Blablabla Seperti itu Ya seperti yang Pak Adi Katakan bahwa Memang Kita itu Sudah bergeser Pengertian mantra Sudah digeser Dari Hal-hal yang Mantra itu Diluar keagamaan Dalam tanda penting Mantra itu Diluar keagamaan Tapi kalau kita berbicara Agama yang seperti apa Nanti kita panjang lagi Jadi Seperti itu Intinya Seperti itu Ketika ada mantra Dianggap Bukan agama itu Bukan bagian dari Kepercayaan sebuah agama Itu mantra Pada kalau Mantra sendiri Selalu di ucapkan Misalkan agama Hindu kan juga bermantra Kementerian juga bermantra Kalau kita Saya mungkin Saya berdoa Terus untuk penelitian saya sendiri Penelitian saya sendiri Terkait dengan ritual Gandungan Bapak Jadi Ada mantra-mantra Di situ Masyarakat menganggap Masyarakat Di daerah penelitian saya Menganggap mantra itu Wajar terjadi Jadi saya tidak Tidak ada masalah Dengan masyarakatnya Masyarakat itu Pemilik mantra Ya itu bagian dari mereka Yang menjadi masalah Adalah orang-orang Di luar Pemilik mantra itu Jadi Kenapa orang Masih bermantra Agamanya apa Pasti Pasti ke arah situ Untuk pengenalannya Saya berusaha sekali Bagaimana saya Sebagai peneliti Posisi saya Sebagai peneliti Saya meneliti Saya Ini loh mantra itu Seperti ini Kondisi masyarakatnya Seperti ini Pemiliknya seperti ini Fungsinya seperti ini Jadi mereka agamanya Apa? Ya ini kepercayaan mereka Dan lain sebagainya Jadi Jangan serta-merta Kaget Seperti itu Jangan ketika menerima mantra Kaget Takut Melihat raja saja Langsung Wah Jangan seperti itu Saya tanamkan juga pada Mahasiswa saya Di kelas Di kelas Sasra lisan Ya itu memang Seperti itu adanya Memang di dunia pendidikan Ya Mau tidak mau Harus kita terima Bahwa Pendidikan sasra di Nusantara Di Indonesia Itu kan Sasra tulis Pak Arding Seperti yang kita ketahui Semuanya sasra tulis Seperti itu Jadi Apa Kailan Anwar Apa Jadi semuanya Sasra tulis Sasra lisan Itu paling Dungi 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 Tentang kelas Jumlah Dan seperti itu Kelisanan yang lainnya Sasra lisan yang lainnya Tidak ada pengenalan Memang Yang itu Yang memang Harus kita upayakan Bersama Kalau Sastra lisan Di internalisasi Dalam sastra tulis Seperti apa Arti Ketika sastra lisan Di internalisasi Kedalam sastra tulis Bahkan Kalau kita berpikir Lebih jauh Dalam sastra digital Ya Kan ke Kelisanan Keberaksaraan Dan sekarang kan Era digital Sebenarnya Tidak masalah Yang Yang di internalisasikan Bentuk Ingat Kita dalam Sastra ada bentuk Dan isi Secara bentuk Memang bisa Dituliskan Seperti tadi Yang Bu Yunita Katakan Ada banyak sekali Sastra lisan Termasuk mantra Yang kemudian Dituliskan Seperti itu Tapi secara isi Pola pikir Kelisanan tersebut Yang tidak bisa Di internalisasikan Sebagai pusat Pendokumentasian Saya rasa Mantra memang Memang wajib Memang perlu Perlu di internalisasikan Dalam bentuk tulisan Atau bahkan Di digitalisasi Seperti itu Untuk kemudian Di arsipkan Tapi Perlu kita ingat Bahwa Pola pikir Kelisanan Pola pikir Keberaksaraan Dan pola pikir Digital itu beda Sehingga Ketika di internalisasikan Fungsinya Hanya Mengalih Wahanakan Saja Sebagai bentuk Pendokumentasian Mantra Agar Sekali lagi Agar dikenal Dan tidak menjadi hal yang asing Karena semakin kita berjarak Semakin kita terasing Dengan mantra Maka Mantra tersebut Semakin dalam tanda kutip Menakutkan Dan semakin liar Interpretasinya Seperti itu Baik Terima kasih Pak Adi Pemirsa Menarik sekali Kalau kita berbicara Dengan mantra Tapi Kali ini Kita Cut dulu Di sini Nanti kita akan lanjut Pada sesi Kedua Masih tetap Dalam acara Jalan Budaya Pemirsa Kita jumpa kembali Pada acara Jalan Budaya Kali ini Dengan tema Mantra Sebagai karya Sastrasi Lisan Di sesi kedua Pada sesi ini Saya ingin Bu Yunita Memberikan contoh Mantra Bagi pemirsa Supaya Lebih Ini lagi Mantra yang paling terkenal Kalau di sekitar kita Pasti Jalan Goyang Ya Pak Son Mate Ajingku Jalan Goyang Son Goyang Rintang Ahilatar Bumita Gedruk Langit Tak Junjung Loro Jantang Bayi Misalnya Pak Titus Ojo Mari Sanggik Sarano Yunita Akar Seperti itu Itu contohnya Atau mungkin Ini Contoh yang lain Saya Bukan ya Saya karena Takut Salah Kalau Jalan Goyang Memang gampal Di luar kepala Ini salah Satu mantra Yang Saya teliti Jadi Kalau misalkan Son Mate Ajingku Jalan Goyang Seperti yang Saya Ucapkan Tadi Itu Ritmenya Seperti puisi Yang Ini maknanya Apa Ada juga Mantra Yang memang Maknanya Langsung Seperti Misalkan Kata-katanya Bisa langsung Diterima Itu Permintaan Atas Setuah Keselamatan Ini Untuk Mantra Ada lagi Mantra Yang Benar-benar Kalau Kita Mendengar Kalau Kita Mendengar Benar-benar Tidak Paham Sama Sekali Butuh Ini Apa Ini Apa Butuh Penelusuran Yang Jauh Ini Mantra Soekerta Mantra Ruatan Soekerta Aci Jaya Aci Yama Raja Yama Raja Jaramaya Yama Rani Miramaya Yashiraya Yarasya Yamisaya Yasamaya Yami Dosa Yami Dosa Sadumaya Dan Yang Sebagainya Jadi Jenis Jenis Mantra Memang Seperti Itu Ada Mantra Yang Benar-benar Kalau Dipetani Satu-satu Istilahnya Kata-kata Ini Fungsinya Maknanya Apa Itu Jauh Tapi Hanya Manfaatnya Apa Kita Tidak Melihat Fungsinya Makna Ini Apa Tapi Melihat Fungsinya Melihat Fungsinya Ketika Mungkin Mantra Hidup Diucapkan Berkali-kali Dengan Formula-Formula Yang Tertuntuk Itu Wah Ada Sesuatu Misalkan Om 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 Seperti Itu Mungkin Contoh mantra Memakai Bahasa Apa Jawa Kuno Mantra Untuk Ruatan Sekarang Ada Juga Mantra Itu Yang Benar Ya Tuhan Saya Hari Ini Akan Berangkat Bekerja Ya Tuhan Saya Hari Ini Akan Berangkat Bekerja Ya Tuhan Saya Hari Ini Akan Berangkat Apakah Itu Bisa Disebut Bisa Bisa Juga Bisa Juga Karena Itu Alat Alat Untuk Pengendalian Pekirisan Saya Supaya Saya Selamat Hari Ini Berangkat Bekerja Seperti Itu Tadi Disebutkan Bu Yunita Bahwa Kadang-kadang Makna Menjadi Tidak Penting Yang Penting Adalah Tujuan Tidup Seperti Yang Dicontohkan Oleh Bu Yunita Tadi Mantra Kita Sudah Dengarkan Bersama Sama Ya Dari Bahasa Kuno Yang Disampaikan Oleh Bu Yunita Tapi Ada Satu Benang Merah Yang Dapat Kita Tarik Kesimpulan Bersama Terkait Dengan Yang Disampaikan Bu Yunita Ini Tadi Contoh Contohnya Adalah Adanya Repetisi Atau Pengulangan Pengulangan Di Awal Seperti Yang Bu Yunita Katakan Di Akhir Tadi Seperti Om Itu Kemudian Pengulangan Di Akhir Seperti Yang Mantra Tadi Yang Bumi Seperti Itu Kemudian Yang Bu Yunita Sampaikan Tadi Yang Terkait Dengan Bahasa Yang Sangat Kuno Yang Sangskrip Mungkin Yang Artinya Sangat Sulit Itu Ada Itu Pengulangan Dalam Psikolinguistik Bahasa Dikaitkan Dengan Psikologis Atau Proses Mental Pengulangan Tersebut Tentunya Memaju Proses Berpikir Sehingga Nanti Proses Berpikir Akan Memaju Dalam Laku Gerak Seperti Itu Sama Sepertinya Sama Seperti Ketika Kita Sakit Kemudian Kita Mengatakan Ayo Sembuh Sembuh Kita Katakan Itu Berkali Kali Itu Pun Sebenarnya Juga Prinsip Seperti Itu Sehingga Kita Mengendalikan Pikiran Atau Mental Atau Psikologi Kita Untuk Menjadi Apa Yang Seperti Kita Inginkan Dan Kita Ucapkan Itu Secara Berulang Ulang Secara Terus Menerus Sehingga Laku Gerak Yang Kita Lakukan Nanti Itu Akan Sesuai Dengan Pikiran Kita Karena Ketika Kita Mempelajari Psikolinguistik Tentu Proses Kendali Gerak Kita Itu Berdasarkan Oleh Implus Implus Informasi Informasi Yang Diberikan Dalam Neuron Otak Kita Mantra Merupakan Salah Satu Konsep Konsep Dasar Untuk Menstimulus Otak Tersebut Sehingga Laku Gerak Yang Kita Lakukan Nanti Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Jadi Intinya Bahwa Mantra Sendiri Tadi Dikatakan Apa Psikolinguistik Mantra Itu Secara Strukturnya Dia Punya Formula Formula Sendiri Mantra Punya Formula Formula Sendiri Formula Formula Ini Fungsinya Apa Selain Fungsinya Untuk Memberikan Subgesti Seperti Yang Disampaikan Pak Adi Fungsinya Bagi Proses Penurunannya Bagi Proses Pewaris Formula Formula Untuk Mempermudah Cara Untuk Menyingat Nya Kalau Misalkan Mantra Ada 30 Baik Itu Pasti Ada Formula Formula Misalkan Sun Mate Ajiku Jarang Goyang Sun Goyang Ring Tengah Helatar Ada Sun 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 Lebih Sun Apa Jadi Ini Untuk Proses Mengingat Ini Fungsinya Formula Formula Itu Sebagai Proses Untuk Mengingat Karena Proses Pewarisan Mantra Ini Tidak Secara Tulis Secara Lisan Jadi Butuh Poin Poin Memudahkan Memudahkan Pewarisannya Nanti Setelah Ini Berarti Pasti Ini Pasti Ini Diakhiri Dengan Ini Untuk Menunjukkan Misalkan Yang Kuasa Itu Pasti Diakhiri Dengan AAA Untuk Menunjukkan Sifat Untuk Kita Itu Diakhiri UUU Misalkan Seperti Itu Jadi Sebetulnya Sangat Sastrawi Sekali Itu Tadi Terus Ya Itu Tadi Hanya Mungkin Karena Itu Bentuk Sastralisan Yang Terkalahkan Oleh Sastra Tulis Itu Tadi Kementarnya Gimana Pak Jadi Kembali Pada Itu Kembali Pada Proses Men-sosialisasikan Saya Rasa Seperti Acara Seperti Ini Pun Memudahkan Memudahkan Men-sosialisasikan Sastralisan Khusususnya Mantra Pada Generasi Muda Seperti Itu Termasuk Dengan Membajakannya Kembali Kembali Sehingga Zona Mantra Yang tadinya Gelap Itu Menjadi Lebih Terang Semuanya Kalau yang Terang Atau Yang Berbasis Pada Pengetahuan Itu Akhirnya Akan Berjalan Sesuai Pada Fungsinya Seperti Itu Jadi Tidak Menjadi Tadi Yang Menakutkan Yang Sebagainya Bahkan Mohon maaf Kalau Para Pemulau Agama Melihatnya Sebagai Sebuah Silik Atau Apa Gitu Terus Tadi Terus Masih Banyak Syukur Yang Melakukan Seperti Itu Memang Di Dalam Kepercayaan Mereka Masih Terdapat Banyak Mantra Pasti Mereka Terbuka Dengan Mantra Mereka Setiap Ritual Misalkan Di Bali Dengan Ratusan Mantra Mereka Mereka Terbuka Yang Menjadi Yang Tertutup Proses Keluarisan Ini Disertai Dengan Ritual Yang Membelagangi Fungsi Mantra Ini Kalau Misalkan Seperti Tadi Saya Mengucapkan Jalan Goyang Jalan Goyang Kalau Saya Mengucapkan Seperti Ini Tidak Mungkin Akan Berefek Dengan Pak Titus Di Pasti Ada Harus Bagaimana Proses Pewarisannya Harus Bagaimana Saya Harus Punya Guru Spiritualis Saya Punya Sesuatu Yang Memang Saya Saya Yakini Saya Harus Yakin Dulu Saya Harus Yakin Dulu Saya Yakin Ini Pak Titus Kalau Tidak Seperti Itu Tidak Terjadi Terus Berbagai Ritual Yang Dipercaya Mengikuti Berjalannya Fungsi Mantra Itu Beruntuk Dipertimbangkan Karena Situasinya Yang Mungkin Tidak Membundusif Misalkan Ada Peranti Peranti Ritual Yang Dipercaya Peranti Peranti Ritual Gerakan Tangan Mudra Gerakan Tangan Ataupun Peranti Peranti Lainnya Bunga Bunga Saman Air Putih Kopi Apa Apa Itu Kan Juga Harus Diperhatikan Biasanya Seperti Itu Ketika Saya Mengucap Mantra Tangan Saya Seperti Ini Pun Ketika Saya Tidak Seperti Ini Pasti Otak Saya Berpengaruh Saya Kurang Ini Ketika Saya Bermantra Kurang Ini Komentar Apa Perangkat Perangkat Ritual Ritual Dan Perangkat Perangkat Tersebut Sangat Berpengaruh Dalam Mendukung Terjadinya Suksesnya Fungsi Sebuah Mantra Itu Itu Saya Jadi Ingat Amato Hari Ketika Menulis Ronggeng Doho Paru Beliau Menulis Salah Satu Mantra Ronggeng Yang Memang Di Tempat Tersebut Sebenarnya Mantra Tersebut Sangat Sakral Dan Sangat Sulit Didapatkan Itu Karena Akan Mendapatkan Efek Yang Seperti Yang Apa Namanya Yang Tidak Diinginkan Ketika Membacanya Tapi Toh Dengan Keberanian Tohari Ia Menuliskan Mantra Tersebut Dalam Novel Ronggeng Do Paru Dan Novel Tersebut Sudah Dicetak Beberapa Berapa Berapa Eksemplar Dan Sudah Tidak Ada Piranti Piranti Tidak Ada Laku Laku Gera Tidak Ada Ritus Ritus Dari Pembaca Untuk Membaca Mantra Tersebut Dan Membaca Dan Pembaca Membaca Mantra Itu Hanya Sekedar Untuk Rekreasi Rekreatif Berbeda Dengan Pembaca Yang Memang Sengaja Membaca Mantra Itu Untuk Mendapatkan Fungsi Asli Dari Mantra Itu Tentunya Dengan Seperti Yang Dikatakan Beranti Beranti Laku Gerak Yang Memang Itu Nanti Mendukung Agar Mantra Tersebut Berjalan Sesuai Dengan Fungsinya Seperti Tapi Seperti Dibilang Pak Art Bahwa Ahmad Tuhari Telah Menuliskan Mantra Di Dalam Nova Nyarung Buku Paling Tidak Si Ahmad Tuhari Mengenalkan Mantra Itu Ataupun Sutarji Kan Beberapa Puisinya Kan Juga Puisi Mantra Sihka 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 Winkah 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 Itu Sebenarnya Ada formula Formula Yang Mirip Dengan Formula Yang Digunakan Mantra Itu Kita Itu Butuh Wadah Untuk Mengenalkan Itu Yang Penting Karena Selama Ini Ketika Ada Diskusi Tentang Mantra Yang Ikut Itu 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 Untuk Penelitinya Peneliti Mantra Sastralisan Itu Itu Saja Jadi Masyarakat Belum Tergerak Hatinya Oh Ini Ada Diskusi Tentang Mantra Supaya Saya Ini Yang Memang Tugas Agak Berat Di Apalagi Untuk Memasukkan Di Sistem Pendidikan Misalkan Di Perikulum Tentang Sastralisan Ada Contoh Sastralisan Kalau Selama Ini Dungen Terus Dimasuki Lainnya Mungkin Mantra Masih Ada Cedah Disitu Masih Ada Cedah Yang Butuh Kita Perjuangkan Bagaimana Ini Bisa Masuk Jadi Sebetulnya Ini Salah Satu Upaya Kita Untuk Memper Dukasi Betul Pak Karena Pada Sesarnya Mantra Pun Diciptakan Sesuai Dengan Kondisi Kelisanan Saat Itu Secara Garis Besar Memang Untuk Penyembuhan Kemudian Yang Kedua Secara Garis Besar Sastralisan Itu Memang Kecenderungan Untuk Menjaga Alam Kedekatan Dengan Alam Atau Fungsi Fungsi Ekologis Itu Tetap Ada Dalam Sastralisan Saya Yakin Dalam Mantra Pun Demikian Jadi Kedekatan Kedekatan Seperti Diksi Diksi Seperti Bumi Kata-kata Itu Sesungguhnya Mendekatkan Manusia Dengan Alam Itulah Kecenderungan Kecenderungan Inilah Yang Perlunya Kita Buka Sehingga Bukan Hanya Sisi Gelamnya Saja Tapi Ketika Kita Melihat Terang Benderang Mantra Itu Sesungguhnya Kita Belajar Tentang Bagaimana Kedekatan Manusia Dengan Alam Yang Terpujuk Dalam Sastralisan Khususnya Mantra Tadi Disampaikan Pak Harbi Fungsi Ekologis Mantra Tapi Nanti Kita Lanjut Pada Sesi Berikut Pemirsa Tetap Dalam Acara Jalan Budaya Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Sesi Terakhir Pemirsa Di sesi Sebelumnya Tadi Pak Ardi Sudah Menyampaikan Fungsi Ekologis Mantra Kali ini Saya ingin Kepada Bu Yunita Tolong Dijabarkan Yang Pernah Bu Yunita Teliti Dalam Mantra Mantra Kaitannya Dengan Sesuatu Yang dipercaya Yang kaitannya Dengan Pencipta Pasti Pencipta Permohonan Pada Pencipta Jadi Apa Kaitannya Semua Yang Diciptakan Manusia Dengan Manusia Dengan Alam Dengan Tuhan Seperti Itu Seperti Mantra Yang Saya Teliti Di situ Selalu Menyebutkan Ibu Bertini Bawono Pasakin Bumi Sun Betoro Pasakin Bumi Jadi Ada Bumi 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 Seperti itu Kenapa Bumi 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 Sebagai Bumi Penting Penting Sekali Ya Karena Manusia Hidup Di Bumi Bagaimana Menjaga Bumi Jadi Di mantra Mantra Itu Juga Disebutkan Bumi 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 Ada Mantra Kalau Di tempat saya Penelitian Yang di Magetan Itu Ketika Menanam Padi Itu Ada Hitungannya Dulu Jadi Ada Hitungannya Tanggas Ini Puku Ini Eh Maaf Hari Ini Pasaran Ini Dihitung Berapa Dihitung Berapa Misalkan Sabtu Pahing 19 18 Dihitung Dulu Jatuhnya Itu Tepat Apa Tidak Setelah Itu Ada Doanya Dulu Ada Mantra Mantra Permisi Mantra Isinya Itu Permisi Jadi Sebuah Permisi Saya Ingin Menebang Ini Permisi Saya Ingin Mengambil Ini Jadi Sebegitu Detailnya Mantra Ini Secara Fungsi Ekologi Jadi Fungsinya Itu Tidak Sembarangan Tidak Sembarangan Apalagi Ketika Misalkan Peraturan Kalau Di Poncol Itu Ada Peraturan Menebang Pohon Ada Peraturan Sebenarnya Masyarakat Ada Peraturan Pohon Usia Berapa Yang Bisa Ditebang Untuk Diambil Manfaatnya Tidak Serta Merta Ini Ini Terus Ada Doa Doanya Juga Ini Fungsi Ekologinya Disini Rangkaitannya Antara Hubungan Manusia Alam Manusia Tuhan Manusia Alam Semesta Jadi Mereka Menjadi Satu Jadi Yang Namanya Makro Kosmos Terima kasih Sebenarnya Dengan mantra Ini Menjaga Kelestarian Alam Sudah Lumayan Pak Artinya Ya Pada Dasarnya Mantra Sastralisan Mantra Itu memang Ditujukan Salah Satunya Adalah Untuk Menjaga Kelestarian Alam Itu Tadi Pak Karena Biar Bagaimanapun Saat Kita Berada Manusia Manusia Berada Dalam Pola Pikir Kelisana Tentunya Saat Itulah Manusia Berpindah Berpindah Kebiasaan Habitus Dari Nomaden Yang Sebelumnya Berpindah Menjadi Yang Menetap Salah Satu Upaya Untuk Mempertahankan Regionya Ketika Dia Menetap Di Suatu Wilayah Adalah Mempertahankan Alamnya Termasuk Dengan Kelisanan Tadi Salah Satunya Tentu Dengan Mantra Itu Kelisanan Mereka Tahu Kapan Saat Untuk Menanam Kemudian Kapan Saat Untuk Menebang Dan Kemudian Mana saja Yang boleh Ditanam Dan Mana saja Yang Tidak Boleh Ditebang Itu Mereka Tahu Karena Biar Bagaimanapun Ilmu Pengetahuan Dalam hal Ini Bahasa Khususnya Sastra Itu Ditujukan Untuk Bertahan Hidup Mereka Salah Satunya Mantra Mantra Yang Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Yunita Tadi Itu Sebenarnya Merupakan Wujud Dari Kemajuan Peradaban Saat Itu Pencapaian Peradaban Saat Itu Yang Mereka Lakukan Dengan Mantra Mantra Yang Saat Itu Digunakan Oleh Mereka Manusia Yang Hidup Disaman Tersebut Sayangnya Bu Yunita Jadi Kearifan Lokal Tadi Tidak Dilembagakan Secara Formal Atau Mungkin Masih Ada Masyarakat Di Wilayah Pengetahuan Ibu Yang Melembagakan Tradisi Seperti Itu Masih 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 Kalau Senyapan Pengetahuan Saya Misalkan Ini Reku Ponoroko Masih Ada Tradisi Bermantra Kalau Di Magentan Sendiri Daerah Penelitian Saya Wono Mulyo Dengan Ritual Gandungan Masih Ada Tradisi Bermantra Terus Sarangan Sarangan Yang Labuh Saji Tapi Labuhan Tumpeng Sarangan Tapi Bukan Acaranya Pemda Masyarakat Sarangan Masih Ada Tradisi Bermantra Hanya Saja Mantra Mantra Mereka Sifatnya Mantra Rahsia Mantra Terbuka Mantra Mantra Yang Memang Hanya Bisa Digunakan Oleh Yang Memang 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 Adat Bisa Memang Adat Jadi ketika Saya pun Meneliti Saya juga Ijinnya Ijinnya Panjang Permisinya Panjang Ini fungsinya Untuk pendidikan Dan sebagainya Harus Dijelaskan Tadi Tadi disebutkan Mantra Rahsia Mungkin Ada Sesuatu Yang Benar Rahsia Atau Bagaimana Hal Betul Dikatakan Rahsia Karena Memang Sifat Mantra Itu Parsial Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Ketika Mantra Sastralisan Digunakan Untuk Sarana Bertahan Hidup Melindungi Manusia Dari Wilayah Regionalnya Khususnya Dalam Masa Bercocok Tanam Itu Tentunya Beda Antara Satu Regio Satu Dengan Regio Yang Lainnya Pun Demikian Juga Berbeda Bahasa Yang Satu Dengan Bahasa Yang Lainnya Sehingga Sifat Mantra Tersebut Adalah Rahasia Kerahasiaan Ini Sebenarnya Ada Itu ya Ada dua Sisi Yang dapat Kita Ambil Yang Sisi Sisi Positifnya Tentu Kemurnian Atau Originalitasnya Tentu Tetap Terjaga Tapi Sisi Negatifnya Adalah Menjadi Eksklusif Tur Menurnya Pada Masyarakat Sekitar Kemudian Untuk Disebarluaskannya Sehingga Generasi Muda Untuk Mengenalnya Itu Yang Menjadi Sulit Ketika Tohari Mengatakan Tentang Rondok Dukoparu Itu Saat itu Kebetulan Saat dia Ke UM Ada Acara Seminar Disitu Beliau Mengatakan Ya Saya Dengan Berani Seperti Itu Jadi Ada Kenekatan Kenekatan Yang Beliau Lakukan Untuk Menerobos Agar Si mantra Ini Dapat Masuk Ke novelnya Itu Memang Butuh Keberanian Keberanian Itu Tadi Untuk Menghilangkan Sisi Negatif Dari Kerahsiaan Tadi Ini Karena Biar Bagaimanapun Mantra Tetap Merupakan Warisan Budaya Kita Yang Perlu Direstarikan Seperti Itu Terima Kasih Atau Mungkin Secara Hanya Berpikiran Bermain Dengan Pikiran Saya Ada Sisi Negatif Yang Dirahasiakan Sehingga Mantra Saya Ini Hanya Mampu Untuk Menundukan Bu Yuanita Bu Yuanita Punya Mantra Tersendiri Untuk Menundukan Pak Harfi Seperti Itu Untung Sistem Kerahsiaan Ini Karena Sifatnya Kan Juga Ada Mantra Sifatnya Terbuka Mantra Memang Sifatnya Terbuka Ada Mantra Sifatnya Memang Rahasia Ada Apabila Mantra Mantra Rahasia Ini Mengapa Dia Posisinya Rahasia Karena Disitu Seperti Yang Dikatakan Harus Dijaga Harus Benar Benar Dijaga Fungsinya Harus Disakrakan Posisinya Disakrakan Dan Siapa Pembacanya Pembacanya Harus Orang Orang Perkiru Tidak Semua Orang Bisa Bagaimana Prosesnya Prosesnya Melalui Proses Inisiasi Yang Panjang Tidak Serta Merta Kalau Mantra Rahasia Tidak Serta Merta Yunita Bisa Membaca Ini Yunita Tahu Tapi Ya Nggak Mungkin Bisa Karena Tidak Proses Inisiasi Yang Panjang Kalau Di Pada Di Magetan Itu Di Tempat Saya Itu Proses Inisiasi Ini Harus Waktunya Itu Harus Dihitung Juga Ada Guru Pujonggo Seperti itu Guru Pujonggo Guru Pujonggo Ilang Seperti itu Guru Pujonggo Ilang Itu Ulang Nanti Jatuhnya Apa Guru Ratu Pujonggo Ilang Kalau Jatuhnya Ilang Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Bisa Di Inisiasi Menjadi Pemilik Mantra Selanjutnya Kalau Ratu Kalau Guru Pun Guru Bisa Guru Ratu Pujonggo Pujonggo Tidak Bisa Karena Pujonggo Ini Hanya Untuk Kasarnya Daerahnya Adalah Sasra Daerahnya Sebagai Bukan Sebagai Pemangku Adat Bukan Sebagai Pemimpin Adat Yang Bisa Mendapatkan Mantra Kalau Dihitung Hanya Guru Dan Ratu Hanya Guru Dan Ratu Itu Dihitung Kalau Misalkan 18 Di Hanya Guru Ratu Pujonggo Ilang Guru Ratu Pujonggo Ilang Jatuhnya Apat Jatuhnya Ratung Bisa Kalau Mantra Yang Bersifat Rahasia Biasanya Proses Inisiasinya Panjang Kalau Mantra Yang Sifatnya Sudah Mantra Mantra Yang Sudah Terbuka Tergantung Jadi Inisiasi Tadi Diungkap Oleh Ahmad Tuhari Dalam Kalau Gak Salah Dalam Runggeng Dukuh Faru Itu Bagaimana Seseorang Menjadi Runggeng Yang Berhasis Seperti Itu Iya Itu Juga Diungkapkan Karena Ketika Tadi Bu Yunita Mengantarkan Inisiasi Saya Jadi Teringat Bahwa Masyarakat Adat Itu Sebagian Besar Hidup Dalam Stratifikasi Sosial Stratifikasi Sosial Itu Pembedaan Individu Dalam Masyarakat Secara Bertingkat Untuk Mencapai Tingkatan Yang Paling Atas Tentunya Membutuhkan Proses Legitimasi Dan Proses Legitimasi Tersebut Dapat Diperoleh Melalui Modal 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 Sosial Modal Kapital Modal Simbolik Salah Satu Modal Simbolik Adalah Mantra Sehingga Mantra Sebagai Modal Simbolik Untuk Menaik Kestratifikasi Sosial Sebagai Legitimasi Seseorang Untuk Menjadi Ketua Itu Perlu Dirahasiakan Sehingga Ketika Ini Proses Rahasia Tidak Ada Maka Sudah Semua Jadi Ketua Itu Juga Salah Satu Fungsi Dari Mantra Bentuk Inisiasi Yang Mengerucut Pada Sesuatu Yang Diikuti Dengan Kesakralan Itu Tadi Runtutan Syaratnya Juga Banyak Seperti Itu Kalau Saya boleh Mengatakan Tidak Jauh Berbeda Dengan Doa Yang Diucapkan Oleh Para Penganut Agama Bahkan Sebetulnya Masyarakat Adat Sendiri Agamanya Agama Seperti Itu Hanya Karena Kita Diformalkan Dalam Tentu Ini Kemudian Mantra Mantra Yang Dituliskan Tadi Bu Yonita Sudah Sampaikan Pak Arhi Tadi Itu Apakah Tingkat Kesakralannya Di bawah Mantra Mantra Yang Dirahasiakan Itu Tadi Kalau Tingkat Kesakralan Ini Fungsinya Iya Iya Fungsi Untuk Pemilik Mantra Sama Saja Hanya Medianya Yang Berbeda Ketika Yang Digambarkan Itu Nanti Diucapkan Ya Sama Karena Prosesnya Mantra Tulisan Dulu Baru Ada Tulisannya Jadi Yang Gambar Itu Diucapkan Sama Sama Seperti Yang Dilisankan Sama Fungsinya Tetap Sama Hanya Mungkin Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Itu Tadi Ya Pak Kondisi Kontekstual Masyarakat Setempat Pun Juga Mempengaruhi Atas Sukses Satu Tidaknya Mantra Tersebut Pak Itu Ketika Nanti Tadi Seperti Yang Dikatakan Dari Gambar Ataupun Tulis Ataupun Lisan Itu Ketika Diucapkan Oleh Konteks Masyarakat Yang Lain Maka Secara Makna Sama Tapi Secara Fungsi Belum Bisa Jadi Tidak Tidak Ampuh Kalau Dikenakan Pada Konteks Masyarakat Yang Sama Yang Juga Memiliki Sebelumnya Pola Pikir Sebelumnya Yang Sama Atau Istilahnya Skemata Skemata Yang Sama Jadi Misal Kita Bertiga Ini Punya Skemata Yang Sama Terhadap Mantra Bahwa Ketika Kita Meminum Gelas Ini Maka Kita Akan Bersendawa Bersama Seperti Itu Sudah Punya Itu Sejak Lama Lalu Kita Minum Dengan Mengucapkan Mantra Pasti Terjadi Terjadi Bersendawa Bersama Itu Itulah Yang Dinamakan Konteks Seperti Itu Bumi Tapi Secara Fungsi Akurat Atau Tidaknya Itu Bergantung Pada Skemata Konteks Masyarakat Itu Terima kasih Pada Akhirnya Saya Mengharapkan Bu Yanita Bu Yanita Untuk Memberikan Closing Sement Pada Pemirsa Pembicaraan Hari Ini Menarik Sekali Ya Apalagi Dengan Pak Dengan Pak Ditu Mantra Semoga Kedepannya Mantra Ini Lebih Dikenal Lagi Lebih Masyarakat Lebih Paham Lagi Tentang Fungsi Mantra Dan Lebih Menghormati Lagi Kepada Pemilik Pemilik Mantra Itu Pak Silahkan Pak Walter Yaung Pernah Mengatakan Bahwa Kita Berada Pada Tahap Kelisanan Keberaksaraan Dan Kalau Boleh Ditambah Sekarang Kita Sudah Berada Pada Tahap Digital Namun Tahap Kelisanan Keberaksaraan Dan Tahap Digital Itu Bukan Alasan Utama Untuk Menghapuskan Warisan Budaya Khususnya Mantra Bagi Generasi Muda Selanjutnya Terima Kasih Pemirsa Sekalian Demikian Tadi Pembicaraan Kita Tentang Mantra Sebagai Sebuah Karya Sastralisan Anda Tidak Perlu Bergidik Mendengar Kata Mantra Lihat Sisi Positifnya Sampai Jumpa Lagi Di Acara Jala Budaya Episode Selanjutnya Selanjutnya